Alright, there you go, what's poppin' everybody, it's your boy Carlo Lito, kid from Borneo Hari ini kita ada video lain sikit Ada beberapa orang antar video ini melalui Instagram, right? And then saya tengok video itu ada Amoy Ada Liang Moy, cakap pasal mau kawin Oke, mantap, dia akan bagi tips Macam mana mau kawin Jadi kepada sesiapa yang belum kawin macam kita ini, jom Kita belajar daripada Amoy Kejom, kita cari dulu video itu, mana sudah itu Oh, there you go, geng, ramai korang yang DM Saya nampak DM korang satu-satu Saya maybe tidak dapat balas DM semua Tapi just know yang saya baca almost semua DM yang korang send dekat saya, alright? Alright, so saya ada video itu depan saya sekarang Nah, jom, geng, without any further ado Kita layan video si Amoy Kita tengok bersama dan kita berikan pendapat kita bersama, alright? Mana tahu lepas kita tengok video ini terus kita kawin Anyway, jom, kita react, let's go YouTube sekarang ada function Special Thanks Di mana korang boleh belanja saya kopi-kopi Walaupun saya tidak minum kopi Tapi amin saya nampak ada beberapa orang yang support channel ini Secara tidak langsung telah support saya dan belanja saya untuk beli sarapan pagi Korang boleh cek dekat bawah video ini ada satu logo Yang berbentuk hati macam ini Yang dipanggil Super Thanks Dan di sana korang bolehlah belanja saya dalam 6 ringgit Untuk saya beli breakfast nasi lemak Thank you But anyway, thank you korang yang telah bagi special thanks Saya hargai sangat-sangat dan saya akan lebih semangat Untuk membuat konten akan datang untuk korang, alright? Thank you so much Now with all that being said, let's get on to the video Alright, so jom kita tengok apa Amoy akan jagap, let's go Lain-lain saya bagi berapa you mau Ada orang nak bagi duit kahwin ke? Okay, ada Bagi saya ambil calculator dulu Okay, kalau kali pertama nak jumpa parents saya Kena bagi saya punya parents Ampau Satu orang RM3888 Laisi pun kan So sebelum apa-apa, kena bagi dia punya parents Ampau Kalau orang tidak tahu apa tu Ampau Dia macam duit raya Okay, dia macam duit raya Tapi nilai Ampau tu crazy Check this out Kena bagi saya punya parents Ampau Satu orang RM3888 So that means RM4,000 Mari kita buka kita punya calculator pula, alright? Okay, so di sini dia cakap kita kena bagi parents dia 3888 So parents dia ada dua orang So kita times two That is 7,000 Laisi pun lah Kalau sudah confirm nak kahwin Lelaki kena menetapkan tarik perkahwinan Yang ini bukan suka hati punya tau Kena tanya sifu Lepas tu bagi tarik yang cantik-cantik Ong-Ong punya tau Ong-Ong punya, okay? Lepas tu dapat izin daripada Nampak? Mereka semua utamakan Ong-Ong, okay? Ingat tu, siapa-siapa mau kahwin Hamoy Pertikaikan Ong Lepas tu bagi tarik yang cantik-cantik Ong-Ong punya tau Lepas tu dapat izin daripada ibu bapak saya Sini kena bagi Ampau lah RM8888 Wait, what? Okay, wait, what? RM3888 Okay, 388 Kalau sudah confirm nak kahwin Lelaki kena menetapkan tarik perkahwinan Yang ini bukan suka hati punya tau Kena tanya sifu Lepas tu bagi tarik yang cantik-cantik Ong-Ong punya tau Lepas tu dapat izin daripada ibu bapak saya Sini kena bagi Ampau lah RM8888 888 Kita tambah Tadi kita ada 7,776 Tambah 8,888 So that would be 1,600 Lepas tu masa pertunangan Pihak lelaki kena hantar perhiasan emas kepada saya Berapa banyak tak tentu lah Asalkan banyak lah Lepas Okay, emas Emas would be berapa sekarang emas Dia cakap tidak tentu Itu suka hati asalkan banyak So consider dengan dorang punya nilai Ampau pun RM4,000 Dia may be asking for RM10,000 punya emas Okay, let's say lah kita tambah lagi dengan RM10,000 Itu kita pun ada duit hantaran tau Biasanya diberi sebelum perkahwinan kepada pihak perempuan Sebab kalau parents dapat duit tu kan Dia orang pun akan rasa Okay lah lelaki tu sangat ikhlas lah Dia orang baru yakin untuk menirahkan saya mah kan Kalau tak ada duit Anak perempuan dia punya hidup susah oh Sini Ampau murah sahaja Lebih kurang RM38,000 38,000 lagi So kita tambah lagi dengan 38,000 Sudah kita punya budget sudah dalam ni Aik, continue Lepas tu masa kahwin pun kena bagi Ampau tau Duit ini tantenya terima kasih ke atas jasa baik mereka Sebab membesarkan isteri dia mah Isteri dia siapa? Ini nama dia merompak mah Apa punya budget dia kan That's why Ampau ni sangat penting tau Lebih kurang RM38,000 lah 38,000 Ampau So ni budget kita kita kena tambah lagi dengan 38,000 Kita sudah buang dalam 100 ribu Belum lagi majlis perkahwinan Last, last punya majlis perkahwinan Yang last punya pun sangat mahal lah Biasanya duit tak tentu lah Tapi sekarang punya majlis perkahwinan kan At least lah At least pun kena keluar RM200,000 200 ribu What the fuck Alright gang So kita tambah lagi dengan So kita spending dalam RM300,000 Itu pun at least Maybe dia orang punya perkahwinan grand-grand kita Yang dah tau Maybe RM400,000 So kita tambah lagi dengan RM200,000 Bam Setengah juta gang Sudah So good luck semua yang nak kahwin Ampau punya disini That's why I tanya You ada apa? Ah Disakep saya Ada apa? I ada big Well um Itulah dia Video daripada Amoy Menurut dia Kalau kamu mau kawin Amoy Kamu kena spend Almost half a million Alright so ini pendapat saya Okay pendapat saya You ready? Muka macam tuh Nggak mau buang setengah juta Buang duit mahal-mal Pastikan saya dapat head Setiap kali saya balik rumah Daripada kerja Seumur hidup dia bersama dengan saya Buang duit banyak macam tuh Pastikan dia jadi hamba saya Bila saya cakap rompak Beng dia kena rompak Buang duit macam tuh Pastikan lepas kawin Dia pula cari duit untuk saya Sebab saya sudah buang duit banyak macam tuh Untuk dapatkan dia Hey girl come on man Bayar balik lah Buang duit banyak macam tuh Pastikan dia sembah rumah tangga saya Panggil ong Sampai ong datang rumah Buang duit macam tuh Untuk memenuhi kehendak dia untuk kawin Pastikan dia memenuhi kehendak saya sebagai bini Lepas sejak kawin Saya mau muka dia jadi Angelina Jolie Zaman muda-muda dulu Buang duit banyak macam tuh Untuk apa Ini bukan tips untuk kawin Ini tips untuk bankrupt Patutlah ramai Amoy tidak kawin Hey cakep jalan Mau kawin menteri Oke jap Tarik nafas dulu Tenang Oke Tenang Relax Hey muka macam tuh Nah man I'm just plain man Gurau 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 I'm sure yang si Amoy ini Dia pun cuma bergurau Dalam video tuh kan I think yang Denny just buat video Buat untuk hiburan Takkan lah dia serius Mau kawin macam tuh Mau buang setengah juta kan Nah I don't think it's serious Saya rasa ini just content Untuk menghiburkan Dia punya listeners Orang yang tengok video dia Yup Kalau orang tanya pendapat saya I think yang ini just content And kalau bagi saya Kawin jalan macam mana Korang mau sesuai dengan budget kan Asalkan pocket korang oke Tidak paksa mana-mana keadaan Dan mengikut ajaran agama masing-masing Kurang amin Hey man Apalah saya tau pasal kawin kan Saya pun belum kawin lagi So sekarang nih saya tanya korang Apa pendapat korang pasal video ini Let's say korang ada setengah juta Adakah korang pilih untuk kawin dengan Amoy ini Ataupun korang buat benda lain Silah berikan pendapat masing-masing Di ruangan comment section di bawah Kalau korang ada isu lain Yang korang mau kita bahas Dekat channel ini Silah DM saya dekat Instagram Instagram saya ada dekat description Di bawah video Jadi siapa yang sayang Amoy Silah follow Kalau korang enjoy video ini Please like and subscribe Kita on the road to 500,000 Subscriber Ito kita punya goal And with all that being said That's gonna wrap up this video I just wanna say Thank you so much for watching man It's been your boy Carlo Lito Keep from Borneo I will see you guys In my next upload Gang Gang Bye